Intro You're welcome back, balik lagi di channel Atolah ya toh Ini adalah video review chapter 962, selamat menyaksikan Awal chapter ini masih melanjutkan cerita tentang flashback Oden Kozuki Dimana setelah diusir dari ibu ketabunga, Oden singgah ke Hakumai untuk menemui Daimyo Yasuie Di Hakumai, Oden berbincang dengan Yasu bahwa dia ingin berkeliling negeri Wano Dan juga mengunjungi wilayah Kuri untuk bertemu dengan seorang monster bernama Asura Doji Tampaknya nama Asura Doji sudah sangat terkenal sebagai seorang monster atau penjahat dari Kuri Namun Yasuie memperingatkan Oden untuk berhati-hati Karena Kuri benar-benar merupakan wilayah tanpa hukum Bahkan Sogun Sukiyaki sama sekali tidak menyuntuh wilayah itu Sehingga banyak para kriminal memilih bersembunyi di Kuri untuk lari dari peradilan di Wano Namun Oden tidak memperdulikan hal itu Dia tetap yakin untuk pergi ke Kuri dan menaklukkan wilayah tersebut Lalu Oden pun memulai perjalanannya Beberapa saat setelah Oden pergi Para pelayan Yasuie terkejut setelah melihat keadaan kamar Oden Yang memang terlihat sangat berantakan Bahkan beberapa perabot pun rusak Hingga ada meja yang tertancap di langit-langit kamar Melihat hal itu, Yasuie malah terlihat santai Dan mengatakan akan membuat laporan bahwa kekacauan itu terjadi karena bencana alam Di sini terlihat jika Daimyo Yasuie memang benar-benar memanjakan Oden Hal itu semakin memperkuat dugaan kami Bahwa Yasuie itu adalah paman dari Oden Kozuki Lalu selanjutnya, dari arah lokasi penyempanan uang atau berangkas Terdengar seseorang berteriak Dia terkejut melihat uang di berangkas jadi kosong Dalam situasi itu, tiba-tiba Orochi kecil mengatakan Jika Oden lah yang telah mengambil uang dari dalam berangkas Namun Yasuie meragukan perkataan Orochi Dia menganggap jika Oden akan melakukan hal yang lebih baik Jika dia memang benar yang mencuri uang itu Tampaknya Orochi kecil di sini sudah mulai bermain Tentu nakama sekalian juga berpikiran sama dengan kami Bahwa Orochi lah yang telah mengambil uang itu Namun insiden berangkas itu berakhir dengan Oden sebagai pelaku tertuduh Walaupun Yasuie sendiri sebenarnya mencurigai Orochi sebagai pelakunya Oke kembali ke perjalanan Oden Kozuki Oden berjalan kaki bersama kedua pengikutnya Yaitu Kinemon dan Denjiro Dua pengikut pertama Oden ini memang terlihat sangat menghormati Oden Lalu selanjutnya di perjalanan Oden membuat buku catatan Yang mengisahkan perjalanannya Oden ingin membuat catatan perjalanan seperti sebuah buku catatan pelayaran Lalu selanjutnya setelah meninggalkan Dan Hakumai Oden memasuki wilayah Ringgo Di Ringgo rombongan Oden bertemu dengan dua anak laki-laki yang malang Kedua anak itu mencari makan dengan cara menari di jalanan Namun orang-orang tidak bersimpati kepada mereka Lalu Oden membawa kedua anak tersebut dan memberi mereka makanan Kedua anak laki-laki itu sangat senang hingga mereka makan sambil menangis Kedua anak laki-laki itu bernama Izo dan Kikunojo Mereka berdua bersaudara dan dibesarkan di sekolah menari Namun keluarga mereka hancur setelah ayah mereka ditangkap dan dihukum Tentu kita semua masih ingat mengenai sosok Izo Yang pada masa depan berhasil menjadi komandan divisi ke-16 bajak laut Shirohige Lalu untuk Kikunojo tentu saja dia tetap memilih untuk menjadi pelayan Oden Kozuki Selanjutnya setelah dari Ringo Oden menuju ke wilayah Kibi Ini benar-benar perjalanan berkeliling negeri Wano Seperti yang diinginkan oleh Oden Di wilayah Kibi ada rumor tentang orang yang suka mencuri rambut manusia Tidak peduli korbannya itu masih hidup ataukah sudah mati Dan ternyata identitas si pencuri rambut itu adalah Kanjuro Dia mencuri rambut untuk dijadikan kuas dan kuas itu dia jual untuk bertahan hidup Saat itu Kanjuro berusaha untuk mengambil rambut Oden Kozuki Karena memang Oden memiliki rambut yang panjang dan lebat Namun tentu saja aksi Kanjuro itu gagal dan Oden menghajarnya Namun setelah diajar Oden Kanjuro malah mengikuti Oden dan ingin menjadi pelayannya Lalu perjalanan Oden berlanjut ke wilayah Udon Di Udon dia bertemu dengan Raizu Yang merupakan mantan ninja Oniwa Bansu keluarga Kozuki Di Udon Raizu dikenal sebagai seorang bandit gunung Yang suka mengajak bertarung semua pria yang ditemuinya Dan juga menculik para wanita Raizu keluar dari Oniwa Bansu dan menjadi bandit gunung Karena dia sakit hati telah ditolak oleh seorang Kunoichi Namun setelah Oden datang Raizu malah memilih berhenti dari kehidupannya yang seperti ini Dan memilih menjadi pelayan Oden Kozuki Lalu akhirnya perjalanan Oden pun sampai ke tempat tujuannya Yaitu wilayah Kuri Di Kuri Asura Doji sudah menunggu kedatangan Oden Dia berniat ingin menghabisi Oden Karena memang dia benci keluarga kerajaan Setelah sampai di wilayah Kuri Sudah mempersiapkan kedua pedangnya Di sana Oden menghadapi banyak sekali penjahat yang ingin menghabisinya Oden menggambarkan wilayah Kuri saat itu sebagai wilayah yang sangat tidak layak untuk manusia Lingkungannya gerah dan dipenuhi bau keringat dan darah Lalu pertempuran pun dimulai Oden langsung maju menyerang sambil berteriak Agar para krucu itu memanggil bos mereka Pertarungan itu berlangsung semalaman Namun sayang tidak diperlihatkan adegan pertarungan antara Oden dan Asura Doji Oden pun jadi pemenang dalam pertempuran tersebut Dengan tubuh penuh luka Oden duduk di atas tubuh Asura Doji Yang baru saja dia kalahkan Saat itu Asura Doji yang sudah kalah meminta Oden untuk menghabisinya Namun Oden menolak hal itu Tak lama kemudian para pelayan Oden sampai ke tempat tersebut Mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat Saat itu Oden pun mengutarakan niatnya Untuk menjadi raja dari para penjahat di Kuri Dan akhirnya kisah kepemimpinan Oden di Kuri pun dimulai Perlahan namun pasti wilayah Kuri semakin membaik Hingga berita tentang Kuri pun tersebar ke seluruh negeri Wano Di panel tersebarnya berita tersebut diperlihatkan sosok Daimyo Shimotsuki Ushimaru Dan Sirubah Yukimaru Mereka terlihat membaca berita tentang keberhasilan Oden tersebut Lalu dari Hakumai Daimyo Yasuie juga terlihat senang Bahkan dia mengatakan jika memang hanya Oden lah yang bisa melakukan hal itu Lalu selanjutnya berita tentang keberhasilan Oden itu Akhirnya sampai ke telinga Shogun Sukiyaki Dan Sang Shogun pun akhirnya membatalkan keputusannya untuk membuang Oden Bahkan dia malah mengangkat Oden sebagai Daimyo di Kuri Para penduduk Kuri pun terlihat bahagia saat tahu bahwa Oden sudah diangkat menjadi Daimyo Dan akhirnya saat itu Oden memutuskan untuk menjadikan para pelayangnya sebagai samurai yang mengabdi untuk dirinya Kala itu kedamaian benar-benar ada di wilayah Kuri Bisa dikatakan semua orang makmur dan bahagia Lalu flashback beralih ke masa 6 tahun kemudian Atau masa 33 tahun yang lalu dari masa sekarang Saat itu terdengar kabar tentang sisa-sisa bajak laut roks yang sudah mulai bergerak Mereka saling memisahkan diri dan membentuk kelompok bajak laut mereka masing-masing Kelompok bajak laut pecahan bajak laut roks ini akan menjadi pusat bagi generasi bajak laut selanjutnya Seperti bajak laut Shirohige, bajak laut Kaido, bajak laut Big Mom, dan bajak laut Singa Emas Shiki Selanjutnya kita memasuki bagian akhir chapter ini Di bagian akhir terlihat sosok Kawamatsu yang sedang berada di pantai Kuri Dia menemukan dua sosok hewan yang sedang pingsan di pinggir pantai Bersama dengan perahu yang rusak Kedua sosok hewan itu adalah Nekomamusi dan Inuarashi Yang kala itu masih kecil Tampaknya mereka terdampar di pantai Kuri Dan review chapter 962 pun berakhir sampai disini Oke cukup sekian video kali ini Semoga anak-anak sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Juuu Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya